Halo semuanya, selamat datang di dapur Mamici Untuk resep kali ini saya bikin pergedel kentang Pergedel ini tidak pecah dan tidak hancur Saya membuat dengan dua variasi Yang satu berisi sosis dan yang satunya tanpa sosis Dan hasilnya seperti ini Yuk tonton videonya sampai selesai Bahan yang saya gunakan, kentang, sosis, oregano flex Ini bisa diganti dengan seledri Maizena, garam, pala dan lada bubuk Kemudian bawang putih, bawang merah goreng Kaldu bubuk atau kaldu jamur, telur dan minyak goreng Pertama, potong-potong kentang dan goreng dalam minyak panas hingga matang Selain digoreng, kentang ini bisa juga digukus atau direbus Tapi menurut saya, akan lebih kokoh teksturnya jika digoreng Dan juga tidak lembek Setelah digoreng semua, haluskan kentangnya Lalu tambahkan bawang putih yang sudah diparut atau dihaluskan 2 sendok makan maizena Supaya tidak terlalu lembek hasilnya Palah dan lada bubuk Dan juga kaldu bubuk atau kaldu jamur Kemudian, campurkan semuanya Tambahkan juga garam Dan juga oregano fleks atau seledri Jangan lupa tambahkan bawang gorengnya Karena rasanya akan lebih sedap dan gurih Ternyata rasanya masih kurang asin Jadi saya tambahkan sedikit garam lagi Lalu campur lagi semuanya sampai rata Sekarang saya akan bulatkan adonannya Sebagian saya isi dengan sosis Agar lebih mudah membentuknya Saya menggunakan tangan yang sudah dicuci dan bersih Ambil sedikit adonan Kemudian bulatkan dan pipihkan Isi dengan sosis yang sudah dipotong-potong Kemudian bulatkan lagi Dan lakukan proses yang sama hingga adonan habis Cara membulatkannya seperti ini Sampai sosisnya tidak nampak Dan tertutup oleh adonan Yang saya bentuk bulat seperti ini Adalah yang dengan isian sosis Sedangkan yang tanpa isian Saya bentuk pipih Supaya lebih mudah membedakannya Ini sudah jadi Yang pipih ini adalah yang tanpa isi Sedangkan yang bulat ini Sedangkan yang bulat ini adalah yang dengan isian sosis Panaskan minyak Kemudian sebelum digoreng Celupkan dulu pergedelnya ke dalam kocokan telur Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah matang dan kecoklatan Angkat dan tiriskan Nah, pergedel kentangnya sudah jadi Bisa dilihat